Dan di seribu hari kehidupan pertama, maka kemampuan dasar berkembang. Dan kalau ini gagal, maka gagal lah seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sudah sekalian, seribu hari kehidupan pertama sangat penting. Kenapa? Yang pertama, seribu hari kehidupan pertama itu dihitung mulai dari pertemuan sel telur sampai setelah lahir. Ada 280 hari atau 40 minggu hamil dalam kandungan. Dan 720 hari setelah lahir. Disitulah perkembangan pesat otak manusia. Potensi akan mencapai tinggi badan atau stunting. Itu berkembang sangat pesat. Dan disitu menentukan banyak hal. Maka terbukti bahwa sebelum seribu hari kehidupanku, otak itu, tengkora itu masih terbuka. Karena otaknya masih berkembang. Tapi begitu seribu hari kehidupan pertama atau 24 bulan itu sudah menutup baik hubun-hubun yang depan maupun belakang. Itu menunjukkan bahwa otak sudah tidak banyak berkembang. Tempatnya sudah terpatas. Dan di seribu hari kehidupan pertama, maka kemampuan dasar berkembang. Dan kalau ini gagal, maka gagal lah seluruhnya. Bagaimana organogenesis membuat cacat. Kalau gagal, penglihatan, pendengaran, berbicara, emosi, logika, kemandirian, motorik. Itu kemampuan dasar manusia. Berkembangnya di seribu hari kehidupan pertama. Maka jangan diganggu seribu hari kehidupan pertama. Karena juga di hari tuanya kalau stunting juga resiko kematian, kesakitan jauh lebih besar. Hari tuanya juga kita itu mudah sekali stroke, mudah sekali tekanan darah tinggi, mudah diabetes. Kalau seandainya kita itu mengalami stunting. Begitu juga ketika masih balita, resiko kematian juga tinggi. Oleh karena itu mari kita cegah. Asi eksklusif 6 bulan harus diberikan. Asupan makanan setelah asi eksklusif juga harus baik. Jangan anak dibuat stres. Pola asusnya yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah kita jaga anak kita. Jangan sering sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.